Pemirsa Sukmawati Soekarno Putri menjadi solotan publik karena puisinya dinilai menyinggung perasaan manislam. Tak sedikit yang marah dan tersinggung terhadap Sukmawati dan meminta putri proklamator tersebut meminta maaf di hadapan publik. Menyikapi hal ini, Ketua Dewan Pertimbangan Maju Sulama Indonesia, Dinsamsudin, saat ditemui Tim TV Mewik Yogyakarta, menyampaikan tangkapannya. Berikut penuturannya untuk ada. Ya Ibu Sukmawati Soekarno Putri, kebetulan kemarin sore, selasa sore datang menemui saya di kantor, kantor Center for Dialogue and Cooperation Among Civilization yang saya pimpin untuk mencurhatlah ya, termasuk untuk minta nasihat apa yang harus dan bagaimana seharusnya menyikapi kontroversi yang muncul terhadap pembacaan puisi yang beliau lakukan berapa-apa waktu sebelumnya ya, yang berjudul Ibu Indonesia. Setelah saya mendengar puisi itu disampaikan secara langsung oleh Ibu Sukmawati, saya sampaikan pada beliau bahwa memang karya seni itu sering bersifat relatif, nisbi, tergantung kepada perasanya, kepada penapsirnya. Namun ya saya kira dari baik-baik puisi itu ada bagian yang mudah ya, bahkan sangat mudah untuk disimpulkan ini tidak sesuai dengan Islam atau menyinggung perasaan umat Islam. Seperti untuk menyatakan bahwa konde atau busanal Indonesia itu lebih baik dari cadar dan nyanyian atau kidung tradisional lebih baik dari suara azan. Ini walaupun ini karya seni tetapi bagian-bagian itunya memberikan judgment, memberikan penilaian yang bersifat pejoratif yang oleh sebagian umat Islam dirasakan sebagai menghina atau merecehkan. Namun beliau menyampaikan pada saya bahwa Ibu Sukmawati itu tidak sedikitpun menurut pengakuan beliau berniat untuk menghina, melecehkan umat Islam maupun agama Islam, agama yang saya anut sendiri. Dan kami putra-putra-putri Bung Karno sebenarnya juga belajar agama atau diajari agama ya. Apalagi katanya kakek kami itu tokoh Muhammadiyah di Bengkulu sana gitu. Namun saya mengakui bahwa pengetahuan keagaman saya itu sangat-sangat terbatas. Maka saya dorong ya ya yang terbaik adalah minta maaf dan beliau memang berniat untuk minta maaf ya. Menyesali kalau itu kemudian menimbulkan kontroversi. Dan rencananya hari ini, hari Rabu ini jam 2 mungkin tengah berlangsung atau akan berlangsung kontroversi pers yang digelar untuk menjelaskan itu semua dan termasuk untuk meminta maaf pada umat Islam. Nah kalau sudah demikian adanya ya. Pada hemat saya kita kedepankan bahasa dakwah. Ada sesama muslim yang berbuat khilaf, menyinggung perasaan orang lain, tapi kemudian dirasakan, disesali dan kemudian minta maaf. Maka etika Islam, marilah kita beri permaafan. Dan kemudian juga beliau menyatakan ingin belajar Islam lebih lanjut lagi. Saya kira ini suatu niat dan tekat yang baik ya.